Assalamu'alaikum Habib Hasan bin Ismail Al-Muqbar Saya Fuad Saifullah dari Probolinggo izin bertanya Jika perempuan saat umroh haid apakah benar hanya boleh melakukan sa'i saja dan tidak boleh melakukan tawaf? Semua pekerjaan haji, semua pekerjaan umroh boleh dilakukan oleh perempuan yang suci maupun yang haid kecuali tawaf Karena syarat sahnya tawaf harus suci dari hadis kecil dan hadis besar Laki-laki tidak punya wudhu tawaf atau tengah-tengah tawaf wudhunya batal Harus keluar dia wudhu, tidak boleh diteruskan tawafnya Karena syarat sahnya tawaf seperti syarat sahnya sholat harus suci dari hadis kecil dan hadis besar Tidak punya wudhu saja tidak boleh tawaf, apalagi punya hadis besar, perempuan lagi haid Maka dia tidak boleh Karena syarat itu Aisyah r.a ketika sama Nabi s.a.w dan bersama para sahabatnya Allah alam itu di Umrah atau di Haji Telwadak Beliau belum tawaf sudah hadis Gimana? Sahabat sudah mulai mau tawaf Nabi s.a.w Tapi Nabi menunggu Aisyah Sampai selesai Sehingga tidak bisa diteruskan pekerjaan semuanya Semuanya menunggu Nabi dan Nabi menunggu Aisyah Sampai Sidina Abu Bakar mungkin malu dengan sahabat yang lainnya Dicobat itu putrinya Aisyah putri sahabat Abu Bakar Gara-gara kamu ini Kita Kita Tidak bisa tawaf ini Karena Nabi semua tergantung Nabi Dan Nabi nunggu istrinya Aisyah Dicobat oleh Sidina Abu Bakar Ayahnya Gara-gara kamu ini Tapi disitu Turun ayat Al-Quran tentang Tayammum Tentang Tayammum Maka syahabat bersyukur Gara-gara beliau kehabis Mereka kehabisan air Maka turunlah ayat Tayammum Diperbolehkan Tayammum Bagi yang tidak ada air untuk wudu dan untuk mandi Artinya Ada hikmah semua kejadian tadi itu Jelas perempuan yang hat tidak boleh tawaf Maka bagaimana Dia harus nunggu Solusinya satu-satunya Satu-satunya Maka Ulama memperbolehkan untuk perempuan minum sesuatu Untuk menghalangi hatnya datang Biar mampet Biar tidak keluar ketika dia tawaf Kalau sudah tawaf Ya bebas Ukuf di Arafah Tidak harus suci hatnya Tidak harus suci hatnya-satunya besar Sa'i tidak harus suci hatnya-satunya besar Tapi tidak tahu Mas'ah itu masuk ke masjid atau tidak Masalah Ya kan Yang jelas Tidak ada disyaratkan itu untuk sa'i Tinggal sekarang Mas'ah yang ada ini masuk ke masjid Atau tidak Kan Hid tidak boleh masuk ke masjid Kemudian Al-hala ku bak taksir Tidak harus suci dari hasilnya Tidak punya wudu pun tidak apa-apa Hanya tawaf Yang syaratnya harus punya wudu Saat ini yang pertama kedua Saat kita tawaf Terkadang tidak sengaja bersentuhan Dengan perempuan Apakah kita boleh mengambil pendapat Jika tidak ada syahwat Wudu kita tidak batal Nah memang itu sulit untuk dihindari Apalagi bagi yang tawaf rukun Tawaf itu ada tawaf rukun Ada tawaf wajib Ada tawaf sunnah Tawaf rukun Tawaf untuk haji Dan tawaf untuk umrah Tawaf wajib Tawaf wadah Bagi orang yang mau meninggalkan Mekah Mau pulang Tawaf sunnah Tawaf kita setiap masuk masjid Sunnah tawaf Kenapa sulit bagi tawaf rukun Karena kalau tawaf rukun Kita harus pakai ihram Pakai ihram itu Tubuh kita Yang banyak terbuka Bagian mana itu yang terbuka Bagian kanan Bagian kanan terbuka Ini lengan ini Maka Gampang bersentuhan dengan perempuan Apalagi Madhab Imam Syafi'i Istri membatalkan wudu Kalau istrinya ikut tawaf Kita boleh masukkan tangan kita Cuma tinggal wajah Dan kita boleh pakai kawas kaki Itu bisa terhindar Menyentuh perempuan pun Masih tubuh kita Masih baju kita Gak langsung kena Ada hail Ada hail Ada penghalang Gak langsung kena kulit kita Kalau tawaf rukun itu yang sulit Maka Ada yang berpendapat Jangan pindah madhab Kita masuk di madhab Imam Syafi'i Kita ambil gol Gol yang kuat Seperti Dalam madhab Syafi'i Ada pendapat yang kuat Yang batal itu yang megang Yang dipegang gak batal Kulit sama kulit nih Tapi yang batal yang megang Yang dipegang gak batal Itu bisa kita ambil Yang penting kita gak menyentuh Kita berusaha Tidak menyentuh dia Tapi kalau dia Nabrak kita Yang batal dia Kita gak batal Kita hanya malmus Kita malmus Kita yang dipegang kan Kita yang disentuh Ini di madhab Imam Syafi'i Bisa kita lihat di minhaj Gol di situ cukup kuat Bisa kita pakai Jangan pindah madhab Itu lebih sulit Karena kalau kita pindah madhab Imam Malik Umbamanya Tidak batal Menyentuh siapapun perempuan Tentang haram dan tidak Itu pembahasan lain Yang sebutuhnya gak batal Karena beliau Mentafsirkan ayat Al-Quran Imam Malik Al-Quran ini Tentang membahas tentang Wudhu Batalnya wudhu itu Imam Syafi'i Mengambil doa Ini persentuhan Lamas persentuhan Kulit dengan kulit Maka batal Tapi Imam Malik Mentafsirkan Awlamastumunusak Lamasah di sini Ditafsirkan jama'ah Awjama'atumunusak Kamu berhubungan intim Dengan istrimu Itu batal wudhu Ini Yang Cara mengambil Dari ayat Al-Quran Maka Kalau kita mau ikut Imam Malik Kita harus belajar Wudhu'nya Imam Malik Tawafnya Imam Malik Sehingga kita Sah menurut Imam Malik Gitalah Jangan kita Wudhu' kita Imam Syafi'i Tentang batalnya wudhu' Imam Malik Akhirnya ketika ditanyakan Mufti Syafi'i Wudhu' kamu batal Ketika ditanyakan Mufti Maliki Wudhu' kamu gak sah Kenapa? Karena di Matab Malik Harus tiga kali Harus digosok Matab Syafi'i gak Kalau dia wudhu'nya hanya sekali Dan tidak digosok Wudhu'nya gak sah Menurut Imam Malik Kemudian dia Megang perempuan Ikut mata Imam Malik Maka ketika ditanyakan oleh Mufti Syafi'i Wudhu' kamu batal Wudhu'nya sah Tapi batal dengan menyentuh perempuan Tanya kembali Kepada Mufti Malik Gimana? Tawaf saya Tawaf kamu gak sah Kenapa? Wudhu'mu gak sah Kapan mau batal Wudhu'nya gak sah Wudhu'mu gak sah Kalau batal itu Wudhu'nya sah Baru batal Wudhu'mu gak sah Kamu basuh sekali Dan kamu gosok Wajib Malik wajib gosok Makanya Kalau kamu mau pindah Batal silahkan Tapi Pelajari Bagaimana wudhu'nya Imam Malik Bagaimana tawafnya Imam Malik Sehingga Kamu Sah menurut Imam Malik Boleh dicampur-campur Jangan Itu nanti Dihawatkan Tashhil